Disarikan dari Only My Health dan Health Sots, berikut adalah siapa saja yang tidak boleh makan pepaya yang perlu diketahui. Pertama, orang dengan alergi lateks. Buah pepaya mengandung papain, caimopapain, cari caine, dan kitinase yang merupakan protein pemicu alergi. Anda yang memiliki alergi lateks perlu menghindari konsumsi pepaya atau produk lainnya yang mengandung pepaya karena bisa mengalami efek samping yang serius. Kedua, orang yang memiliki batu ginjal. Buah pepaya memiliki kandungan vitamin C yang tinggi yang berguna untuk mengatur kadar kreatinin di dalam darah dan mengurangi kram otot. Namun, konsumsi buah pepaya secara berlebihan justru bisa memperparah kondisi orang-orang dengan batu ginjal karena kandungan vitamin C di dalamnya. Ketiga, ibu hamil. Para ibu hamil perlu menghindari konsumsi buah pepaya yang belum matang atau setengah matang karena buah pepaya memiliki kandungan laksatif yang bisa memicu kontraksi. Sedangkan untuk para ibu hamil yang memiliki riwayat keguguran atau aborsi, perlu menghindari kebiasaan makan pepaya sepenuhnya. Keempat, orang dengan gangguan jantung. Buah pepaya dipercaya memiliki kandungan yang bisa memperlambat irama denyut jantung sehingga akan menyebabkan gejala yang serius, khususnya pada orang-orang dengan gangguan jantung. Anda yang memiliki gangguan jantung dihimbau untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum makan pepaya setiap hari. Kelima, orang dengan gangguan tiroid. Hipotiroid adalah kondisi di mana tubuh tidak bisa memproduksi hormon tiroid yang cukup sehingga memengaruhi pertumbuhan, perbaikan sel tubuh, dan metabolisme. Makan buah pepaya juga bisa menyebabkan efek samping yang lebih serius jika Anda memiliki gangguan tiroid. Keenam, orang yang minum obat pengencer darah. Buah pepaya memiliki kandungan vitamin K yang dapat memengaruhi pembekuan darah. Meskipun baik untuk kesehatan, orang-orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin, dihimbau untuk menghindari buah pepaya karena bisa mengurangi efektivitasnya. Ketujuh, orang-orang dengan diabetes. Buah pepaya memiliki indeks glikemik rendah, tetapi orang-orang dengan diabetes perlu memeriksa kadar gula darah setelah makan buah pepaya. Anda yang mengalami diabetes juga dihimbau untuk tidak makan buah pepaya secara berlebihan, atau mengkonsumsinya bersama dengan makanan tinggi karbohidrat lainnya karena bisa memicu gula darah tinggi atau hiperglikemia. Kedelapan, orang-orang dengan gangguan pencernaan. Buah pepaya memiliki kandungan serat yang baik untuk mendukung kesehatan saluran cerna. Namun, makan buah pepaya secara berlebihan justru bisa menyebabkan diare dan sakit perut sehingga perlu dihindari, termasuk pada orang-orang yang memiliki gangguan pencernaan.